Intro Halo coy, kembali lagi bersama gua Utuh Gaduk Aca-aca artombarcahe biur-biur dikali Miniketehe rambute gondrong gatahhe Ya, di video kali ini Utuh Gaduk akan lanjutin part 2-nya Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi coy Oke lah seperti biasa, sebelum masuk kita pantun dulu ya kan Film berfokus di sekitaran kota coy Disana ada pendekar pedang yang bernama King Zhu Dia telah diutus oleh seseorang untuk membunuh putra dari Lin Yin Siapa lagi kalau bukan Lin Xiao Sementara Lin Xiao menyuruh kedua sahabatnya untuk pergi dari tempat ini Karena pertarungan ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka Weh kalian, mending lari aja, tikus ini biar aku yang hadapinya Singkatnya, perkelahian pun terjadi coy King Zhu langsung menyerang Lin Xiao dengan pedangnya Slip, Lin Xiao dengan kekuatannya mampu menepis menggunakan tangan kanannya Dan jelek, pedang tersebut hinggap di atas rumah Ngemeng-ngemeng kekuatan mereka berdua cukup berbeda jauh Dimana King Zhu sudah mampu berada di titik ranah Yuan sejati Sedangkan Lin Xiao baru saja menerobos pemurnian tubuh Artinya, King Zhu sudah jauh melampaui kekuatan yang dimiliki oleh Lin Xiao Oke, genjut Kini, Lin Xiao nyawanya sudah berada di ujung tanduk Ia beberapa kali mendapatkan serangan pedang yang dimiliki King Zhu Saat itu juga, dengan bantuan kipas Ia beberapa kali menepis setiap serangan dari lawannya Karena terlalu banyak mendapatkan serangan dari berbagai arah Membuatnya tak mampu lagi menghindar Lin Xiao kala itu mendapatkan serangan dari arah tak terduga Ceret Hal tersebut membuat Lin tak berkutik lagi Saat ini, Lin Xiao tak ada harapan lagi untuk hidup Nyawanya sudah berada di ujung tanduk Dimana pedang milik King Zhu sudah siap menembus wajahnya Dan Saat itu juga lah, Mo Feng dan Zhao datang menyelamatkan Lin Xiao Lin, sekarang giliran lo yang lari Cepetan anjing lari Akhirnya Lin pun lari untuk menyelamatkan diri Atas perbuatan mereka itu, Zhao harus mendapatkan tendangan keras Karena dirinya mencoba untuk menghentikan langkah King Bahkan setelahnya, Zhao seperti tak ada harga dirinya lagi coy Dimana kepalanya diinjak oleh kaki King yang sebelumnya nginjak kotoran sapi Sorry coy, barusan tadi aku gak sengaja nginjak kotoran sapi Woi, bau Selain itu, Mo Feng juga mendapatkan serangan pedang milik King Nah, disini hal mengejutkan terjadi coy Lin Xiao rupanya datang lagi ke tempat ini Kini giliran Lin Xiao untuk membalas budi kepada kedua sahabatnya Mereka berdua pun ingin melakukan pertarungan lagi Saat itu, tiba-tiba Ying Er juga datang menghantam King Dimana Ying Er mampu membuat King sedikit oleng Ying Er dikenal sebagai gadis polos coy Namun memiliki kekuatan di atas rata-rata Tanpa melihat, ia mampu menepis serangan dari King Rupanya Ying Er setelah mimin puji Tingkahnya semakin sembrono Dimana dirinya seperti kerasukan seekor banting milik Megawati coy Hal tersebut malah menjadi bumerang bagi dirinya Dan, pluk, ganggang pedang tepat mengenai jidatnya Kini semuanya sudah pingsan Hanya tinggal Lin yang masih sadar Buh shit, hanya tinggal Akkyu yang tersisa Mau tidak mau Lin Xiao harus tetap melawan musuhnya tersebut Sesaat King ingin menghabisi Lin Secara tiba-tiba kekuatan teleportasi datang Kekuatan tersebut membutuhkan beberapa waktu agar bisa bekerja maksimal coy Lin pun mencoba untuk mengajak King berbicara sampai waktunya tiba Matilah kau anjing Tunggu dulu coy Aku belum menikah Dan tibalah waktu yang ditunggu-tunggu Berkat kekuatan teleportasi mereka semua menghilang Sementara serangan dari Lin hanya mengenai bayangan Lin Xiao Sin kemudian berpindah Tepatnya di rumah keluarga Lin Rupanya kekuatan teleportasi datang dari Liu Xi Yang menyelamatkan mereka sebelumnya Meski sudah diselamatkan, Lin Xiao masih merasa kesal terhadap Liu Xi Karena dimana kekuatan teleportasi yang dimiliki oleh Liu Xi Sedikit lebih lamban coy Yap, hal itu hampir saja membuat Lin Xiao mati di tangan King Zhou Kedatangan Liu Xi kesini untuk mengajak Lin Xiao untuk membicarakan kerjasama Alias Liu Xi ingin bergabung dengan keluarga Lin Ya, sekali lagi Lin menolak coy Selain itu Karena merasa Lin telah berhutang budi atas kejadian tadi Liu Xi sempat mengancamnya Namun, Lin Xiao bukanlah orang yang suka digertak-gertak Hal tersebut membuat Lin tinggi darah Dan ia mengangkat juga ingin menjatuhkan Liu Xi ke sungai Untung saja Lin Yan datang menolong Liu Xi Disini Lin Xiao mendapatkan sedikit serangan dari ayahnya Cret Atas hal ini Membuat ayahnya marah kepada Lin Seakan-akan, Lin orang yang paling bersalah Bahkan, ayahnya tak segan menyuruh Liu Xi untuk menghajar anaknya tersebut Singkatnya, Lin Yan sekali lagi meminta maaf kepada Liu Xi Atas kelakuan putranya tadi Nah, disini Lin Xiao mencoba untuk membela diri Bukannya didengarkan Ia malah mendapatkan geprekan dari ayahnya Singkatnya, Lin Yan kemudian mengajak Liu Xi untuk bergabung Alias menjadi salah satu dari keluarga mereka Bahkan, Lin Yan ingin mengajak Liu Xi untuk makan malam bersama Sebagai tanda awal ikatan keluarga di antara mereka Ya, meski Lin Xiao tetap keras ingin menolak Liu Xi di kehidupan keluarganya Namun mulutnya telah ditutupi oleh Yang Er Karena ia takut tuannya itu akan dimarahi ayahnya lagi Malam harinya, Yang Er mencoba menghalangi mereka bertiga yang rencananya ingin pergi ke rumah bordel Dimana Yang Er khawatir Setiap perjalanan Lin Xiao selalu mendapatkan sebuah masalah Hal itulah alasan terbesar Ying menyuruh tuannya agar tetap di rumah saja Namanya juga Lin Xiao coy Ia tetap keras kepala Lin dan kedua sahabatnya tetap ingin berangkat ke rumah bordel Untuk menemui seseorang yang bernama Nonasian Singkatnya, mereka bertiga sudah berada di rumah bordel Di sini mereka bertemu dengan pemilik tempat ini Dia bernama Bibiki Lin menanyakan keberadaan Nonasian Kebetulan sekali malam ini dia sedang op coy Bibiki mencoba mencarikan wanita pengganti untuk menemani malam mereka Wanita ini bernama Shinsu Meski memiliki karisma yang begitu Hal tersebut tak membuat Lin jatuh hati kepadanya Lin malah menyuruh wanita itu untuk pergi saja dari pandangan mereka Bahkan Lin mengeluarkan kata-kata yang menyinggung dirinya Woi jablai, maaf nih ye Wanita sepertimu bukan seleraku Liu Gu namanya Setelah mendengar perkataan Lin Xiao seperti itu Ia mendatanginya Namun lihatlah apa yang terjadi Liu Gu malah terlempar atas serangan Lin Xiao Bukan itu saja coy Lin Xiao ini rupanya pria terbarbar Ia sekali lagi menghina keluarga Shinsu Keluarga murahan Sini, cium dulu Hal tersebut membuat Xin marah Dan keluarlah kekuatan yang dimiliki oleh Shinsu Melihat itu Zhao dan Mo Feng pura-pura pingsan Slek Pada akhirnya mereka berdua pun melakukan aksi serang satu sama lain Sedangkan Zhao dan Mo Feng yang melihat Lin Xiao melawan Mereka bangun kembali Lin Xiao kemudian mengeluarkan kekuatannya dengan menghadirkan seekor naga Dan Di mana kedua tangannya tepat menempel kedua belah gunung milik Shinsu coy Atas kelakuan yang memalukan tersebut Shinsu langsung menendang Lin Dan ia pergi ke arah luar Sambil menangis Akibat perbuatan cabul yang dilakukan Lin terhadapnya Sementara kedua sahabatnya yang melihat hal itu Malah memberi Lin selamat Atas kenikmatan yang hadir tak terduga itu coy Singkatnya Lin kemudian terus memaksa BBK Untuk membawakan nunasian kehadapannya BBK yang cantik juga imut Ayolah bawakan Xin ke tempat ini Sedangkan di tempat lain ada Yang Er bergegas pergi mencari tuannya berada Namun saat di jalan Ia menabrak kotak yang ada di depannya Di mana di dalam kotak tersebut terdapat seekor hewan ganas Dengan kekuatannya Ying Er menjinakkan hewan tersebut Zou Bai namanya Pemilik hewan tersebut Ia saat itu sangat kagum melihat kekuatan Ying Er coy Sedangkan King Zou mendatangi kegediaman tuannya Namanya Lin Gu Dialah orang yang telah menyuruh King untuk membunuh Lin Xiao sebelumnya Dimana ia sangat marah atas kinerja King Zou saat itu coy Lin Gu memberi satu kali kesempatan lagi untuk King Jika tidak berhasil membunuh Lin Xiao Maka ia akan membunuh King Tujuan Lin Gu menghabisi Lin Xiao agar nantinya bisa menguasai kota ini coy Dengan itu Lin Yin pasti berada di bawah kendalinya Oke genjuk Kembali ke rumah bordel Di sini Lin dan kedua sahabatnya makan-makan sambil menunggu kedatangan Nonasian Setelah madari itu datanglah Nonasian coy Nonasian dikenal memiliki kekuatan susok emas Dimana setiap pria yang didekatinya pasti akan jatuh cinta Lin hampir saja terkena rayuannya tersebut Dimana dibalik itu semua Nonasian rupanya memiliki tujuan jahat kepada Lin coy Ketika hampir larut dalam kemesraan Nonasian melanjutkan aksinya untuk membunuh Lin Namun dengan kecepatannya Lin mampu menepis serangan dari wanita ini Hal ini membuat Lin Xio marah Ia mencekek Nonasian sehingga membuatnya hampir kehabisan napas To, to, tolong Dasar Jablai Siapa yang menyuruhmu sehingga kau ingin membunuhku? Lin Xio menanyakan siapa yang telah menyuruhnya untuk membunuh dirinya Nonasian tetap merahasiakan orang tersebut Setelah dilepaskan Nona mencoba untuk menyerang Lin kembali Namun gagal coy Nona sudah terpojok Disini Lin tak bisa menahan amarahnya lagi Nah, kebetulan Waktu itu tiba-tiba datanglah seorang pria untuk menyelamatkan Nonasian Dan Sin pun berpindah Tepatnya di keberadaan Ying Er Dimana ia ingin cepat-cepat mendatangi ke tempat tuannya Karena Ying Er merasa tuannya berada dalam masalah besar Namun disini dirinya sempat terhenti coy Karena ingin membeli makanan kesukaan di pedagang kaki lima Sedangkan di tengah hutan Ada seorang wanita yang sedang ditandu oleh prajuritnya Dia bernama Su Yizan Dimana tak jauh dari keberadaannya Ada sekelompok pria bertopeng ingin membunuh wanita tersebut Dan film pun Kontel Bersambung